Nah, hari ini saya mau nge-share tegak teman-teman semuanya ya. Suasana di, ini kawasan Hudabiah teman-teman, nggak jauh dari syarikat kita, San Muhammad Jaji. Nah, ini Alhamdulillah hari ini saya bawa jamaah umroh dari negara Turki. Ini rumahnya orang Bedwi ini, rumahnya di tengah-tengah gurun pasir ini ya teman-teman. Nah, sekarang tumbuh subur ini rumput-rumput karena musim dingin. Nah, seperti apa suasananya di jahma, jahma itu kayak peternakan onta teman-teman. Ini tuh rumputnya itu, nah ontanya. Banyak ini nanti ada susu juga di sini susu onta ya. Oke, tonton terus berikutnya sampai selesai. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jawa Manajin Mekah. Ya, teman-teman, berada-ada, semoga baik buat anda. Hari ini saya mau nge-share tekan-teman semuanya suasana di kawasan Hudabiah, Mekah. Ini saya bawa jahma Amroh dari Turki, teman-teman ya. Seperti apa suasana di jahma ini ya, di peternakan onta. Dan di sini juga ada yang jual susu onta ya, teman-teman. Oke, tonton terus berikutnya sampai selesai. Alhamdulillah, saya dikasih ini satu botol yang punya peternakan onta. Ini katanya bikin stamina pria dan bikin anunya deng-teng-teng-teng-teng-teng gitu ya. Bikin tulangnya nggak keropos juga. Nah ini peternakan onta. Kita bawa jahma dari Turki. Sehat selalu. Tuh, teman-teman ya. Sepanjang sala dikelilingi gunung dan ini, Arab Saudi sudah tunggu subur ya. Ini rumput-rumput ini. warna ini berpengusim dingin ya pergantian cuaca dan subur sekali nih pulih halas Oke halas nih luas banget ya nah nah seperti ini ya suasananya nah ini ini para jamaah jahat nih jamaah jepet jahat-jahat dari negerator kita turun jamaah dan disinilah tempat peternakan onta enggak jauh dari syarikat saya ya saya mau dijadi nah seperti ini wajah ya ya atau hewan peliharaan atau ini peliharaan orang batu orang mana usutan apa orang mana ya ini buahnya ya ini di tengah-tengah gurun ya tengah-tengah gurun pasir ya seperti ini kehidupan para peternak onta ya di tengah-tengah ada hidup bahkan ya perumputnya eksporan itu ya di sini suasana cukup ya terang karena ini musim dingin ya enggak begitu panas banget ya kita coba mendekat dari sini ada penjual juga langsung diperas ya susunya ini susunta temen-temen ini kita pakai remada 2 bus ya ini usen Muhammad Jayi nah ini dua remada kita ini sepanjang sana gunung-gunung dan dikelilingi gunung ya ini rumputnya sudah menghijau teman-teman nah ini kita mendekat di sini ada joltas beh tuh tuh turkis turkis bahunya turkis lumayan ya bahunya itu kayak waduh alhamdulillah sampai wah wahing wato ya bau kotoran ini onta ini perngus seperti sapi salah dan berguna inilah onta onta Arab ya dan ini susu untani nah ini susu untani mungkin dua pulau real sepulau real ya ntar nanti saya mau beli dan langsung minum nah ini susu langsung diminum berarti ya ini biar tolangnya kuat ya tolangnya kuat nanti kalau tua nih ya Masya Allah Dabarakatuh ini gede-gede banget ya tuh sampai langsung diperas langsung diminumnya 30 30 30 ya so beskom gede susu untai tuh nah disaring ya Masya Allah langsung fresh nih dari langsung untunya untanya ini di tengah-tengah padang pasir ini ya yang melihara nih cuman di sana ya titurnya di kubuk gitu ya panas begini nggak ada AC nih nih baunya Masya Allah menyengat sekali contanya ini gua ada anaknya ternyata nih tuh anaknya tuh ada yang kecil tuh Masya Allah nanti saya mau minum-minum susu untani biar tulangnya enggak kropos ya kuat nah ini ya Wah sampai umpulnya nih kita-kita-kita pegang-pegang serodok kita perlu ya nggak apa-apa disentuh nih dipegang ah lagi kencing ini Aduh takut saya takut diseruduk teman-teman ya nih tapi kalem-kalem ini untuk dulu baginda kita di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam naik ya onta ini dari perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah naik onta ya Masya Allah sekarang mah enak serba otomotif elektronik ya naik bahas saja perjalanan dari Mekah Madinah menempuh ya selama enam jam kurang lebih enam jam lima jam udah asinan enak nih Rasulullah dulu naik onta ini ya teman-teman perjalanannya masalah perjuangan Rasulullah dulu Masya Allah jalannya aja enggak kenceng ya kletik-kletik-kletik gitu ya nah nih jamaahnya pada minum susu ya susu onta langsung fresh dari dari ini ya dari onta langsung diperas minum susu kuat menambah stamina dan energi bikin tulangnya kuat enggak kropos ya yang pernah melaksanakan pada umroh dan jarak pernah ke peternakan onta dan minum air susunya musuh onta ini silahkan komentar di bawah ya nah ini nggak pada nggak pada takut ini ya nah 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 itu tasnya itu tasnya di greget-greget masalah masalah contohnya pondoknya nih kita pegang ya wuuh ternyata gemuk juga ini monta ini ini pondoknya ini pondoknya wuuh riting hahaha keras ya ini perjalanan dulu naik onta ini masalah gemes aku ini untuk 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 bahunya perngus banyak masalah kayak kambing ya seperti ini suasana di peternakan onta saya bawa jamaah turki teman-teman dan teman-teman semuanya yang baru menemukan channel ini saya doakan bisa menjalankan di pada umroh dan haji tanah suci Mekah dan berkunjung ke kota matina juga ya minyar balapin yang selalu setia menonton video-video saya sampai akhir makin sehat makin semangat dan sukses rezeki nya makin tambah dan bisa menjalankan di pada umroh dan haji minyar balapin jangan lupa untuk di share video ini agar teman-teman tahu seperti ini di peternakan onta yang berada di tanah suci Mekah tempatnya ini di kawasan dan utapiah enggak jauh dari sarikasa di sana ya wilayahnya ini banyak sekali unta-unta itu ya Oh Nah ini contohnya manut-manut lulu-lulu ya ada foto-foto dan diabadikan ya seneng selalu selalu dulu nunggangin onta ini ya 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 teman-teman saya rasa cukup video ringan hari ini merupakan bermanfaat dan menghibur bagi yang suka jangan lupa di subscribe dan di share ya dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman nanti pas saya update terbaru kabar diseputera transportasi umroh dan haji dan sekitarnya tentunya khususnya para jara jamaah jika berkabar haji umroh teman-teman tahu ya terima kasih berhubung ini campanya udah pada siap dan saya harus stand by di pas ini ya untuk melanjutkan perjalanan jarak kami terima kasih sudah video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh